Kembali lagi bersama saya Kory dari channel Republik Investor Semoga teman-teman semua yang nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat Serta selalu diberikan keuntungan dalam bertransaksi saham Oke teman-teman semuanya kita lihat pergerakan dari IHSG untuk sepekan ke depan seperti apa ya untuk saat ini Dan kita coba bahas dulu beberapa hal yang cukup menarik di minggu kemarin Yang pertama adalah IHSG memang di minggu lalu ada 2 hari yang cukup penurunannya cukup dalam ya Itu di tanggal 13 Juli dan tanggal 14 Juli Nah ini berkaitan dengan rilisnya berita dari Bank Indonesia yang mengatakan akan merevisi pertumbuhan ekonomi ya Nah ini yang menjadi respon negatif terhadap pergerakan IHSG pada saat itu penurunan hingga mencapai sekitar 1% ya Untuk di tanggal 13 Juli kemudian di tanggal 14 Julinya turun sekitar 0,55% Baru 2 hari berikutnya ada teknika ribon lagi dari indeks kita sekitar 1,13% Serta pada closing kemarin di hari Jumat naik sekitar 0,43% Nah secara keseluruhan 1 minggu kemarin IHSG naik sekitar 0,54% Dengan asing masih mencatatkan pembelian bersih atau net buy sebesar 1,89 triliun Nah yang mana ada 4 saham yang cukup diminati oleh investor asing ya di minggu lalu Yaitu ada saham Inco, kemudian ICBP, BBNI, dan BBRI Support dari IHSG sendiri berada di angka 59-50 Namun terdekatnya paling tidak bertahan di level 6.000 Nah kemarin closing di 6.072 artinya masih berada di atas support terdekatnya di angka 6.000 ya Level psikologisnya Lalu resisten terdekat untuk IHSG sendiri ada di sekitar 6.115 Oke ini untuk pergerakan IHSG jadi secara keseluruhan masih cukup aman Masih di atas support 6.000 Dan teman-teman harap perhatikan saham-saham yang kita miliki Serta selalu waspada dengan setiap kejadian atau berita yang ada setiap harinya Nah untuk 2 saham yang cukup menarik ya di minggu ini Mungkin teman-teman bisa lebih perhatikan kedua saham ini Karena memiliki potensial kenaikan yang cukup besar Bisa di atas 20% Nah saya amati 2 saham yang cukup menarik ini adalah Yang pertama ada saham BRI Syariah atau BRIS Nah saham BRIS sendiri secara teknikal terlihat bahwa Sudah mulai mencoba bergerak keluar dari tren penurunannya Tren penurunan terjadi pada sekitar 13 Januari Mulai pertama kali BRIS mengalami penurunannya secara terus menerus Hingga sekitar 24 Juni terakhir pergerakan BRIS mengalami penurunan Dari situ terlihat bahwa ada kekuatan pembelian atau bayar yang cukup kuat untuk saham BRIS Sehingga mampu bergerak dan ditutup di atas moving average 200 hari Nah terlihat disini MA200 di garis biru ya Yang selama ini menjaga pergerakan dari BRIS ini ya dari semenjak tahun lalu di Juli 2020 Nah baru Juni kemarin BRIS mengalami breakout atau bergerak di atas MA200 Nah artinya ini signal adanya reversal atau pembalikan arah dari tren penurunan menjadi tren yang naik Nah untuk saat ini posisi BRIS sedang menguji level resisten 2500 Jadi kalau misalkan bisa breakout di level 2500 potensi BRIS ini sangat cukup besar ya Cukup jauh di angka 3000 Jadi yang pertama itu di sekitar 2750 ya target pertama Kemudian yang kedua di level 3000 Nah artinya kemarin closing 2440 Kalau mencapai target di angka 3000 Kenaikan atau potensi naik saham BRIS sekitar 22,9% Nah tentu ini menjadi cukup kenaikan yang cukup besar ya untuk saham BRIS Sehingga teman-teman bisa coba perhatikan di minggu ini dengan target sekitar 3000 Dan closing kemarin di 2440 Pastikan bahwa BRIS bisa melewati angka 2500 Sehingga nanti akan lebih mudah untuk mencapai titik 3000 Nah itu yang pertama Yang kedua ada saham TINS Sam TINS juga sama ya Kita lihat pergerakan dari teknikalnya Sudah mulai bergerak di atas MA200 lagi ya Setelah kemarin sempat bergerak di bawah MA200 Ini sekitar tanggal 25 Juni Beberapa hari bergerak di bawah MA200 Dan berhasil ditutup di atas MA200 itu pada 6 Juli Dan sampai sekarang masih bertahan di atas MA200 Bahkan cenderung polanya itu naik Nah titik yang pertama untuk saham TINS sendiri Resisten terdekatnya ada di sekitar angka 1900 Ya 1900 sebagai resisten ter pertama Yang berikutnya di sekitar 2050 Untuk resisten yang kedua Artinya ketika closing kemarin Jumat itu 1695 Dan targetnya di 2050 Potensi naik sekitar 20,9% Nah ini juga bisa jadi pilihan buat teman-teman semua Karena secara teknikal pun juga ini cukup mendukung Ada 2 saham yang berpotensi naik di atas 20% Yang pertama ada saham RIS Yang kedua saham TINS Silahkan disesuaikan dengan trading plan masing-masing Tentunya semua keputusan berada di tangan teman-teman semua Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih